Dan aku selalu WA ke bapak pak, doain teteh, aku tuh kalo memang teteh, aku gak pake baju seksi, diminta it over, kayak gitu sih sama bapak. Sampir ke Jawa ada lima hari, lima kota, itu kayak gitu. Dan satu bulan itu full banget. Ini kayaknya gak bisa nafas nih. Iya bentuk rasa syukunya itu aku yaudah deh aku pengen apa ya namanya itu full sama. Pengen tuh banyak lebih lagi karena retusinya memang lagi alhamdulillah lagi dikasih. Badi kan kembali? Badi sehari sebelumnya besok ada terbang ke Bali. Apa tadi? Oh, sehari ini besoknya ada mangkuk lagi. Jadi ini aku hari ini besok ke Bali, dari Bali itu ada bangkuk hitam gerang, baru balik. Baru balik, habis balik itu hari itu harus pulang lagi ada mangkuk lagi. Gak tau lagi dikasih begitu jadwalnya. Saya memaknai idola Aadha kali ini seperti apa? Pokoknya buat setiap idul Aadha, aku tuh apa ya namanya tuh pengen berbagi sama keluarga, pengen berbagi sama orang-orang di kampung. Ya dengan apa ya namanya tuh, dengan cara membeli, tapi bukan itu makna yang paling berarti buat apa ya, kedekatan orang-orang di masa kecil aku. Sama-sama, Pak. Kalau untuk penyelamanku banyak, Mbak Liat. Pernah, semarin juga dia, dia lihat kembali. Cuman minyak segar seperti ini. Cuman kalau buat kelihat, pasti sembelinya kasihan. Bukan kasihan apa? Lindung darah? Lindung darah? Lindung darah? Pak. Melihat rejeki negar yang paling bagus kemana, Pak? Alhamdulillah, Bapak banyak terimakasih kepada Allah SWT. Dia udah... Bapak minta doain. Bapak harus diikhlasin, harus didoain. Karena kan udah pasti kalau turun ke luar negeri itu... Memang bakal kalau dari segi budaya kita kayak... Waduh sebentar, ngapain ini? Gitu agak shock kan? Cuman Pak, emang seperti itu. Tapi teteh maksudnya tuh bisa jaga diri, bisa jaga kehormatan. Karena itu kuncinya buat sukses sih sama ini gitu. Ya walaupun memang bajunya ya agak minimi. Memang seperti itu. Jadi memang tidak dilihat dari baju sih kalau prestasi. Kalau lagi tur keluar itu atraktif. Kita lagi di pangku. Karena kadang-kadang dari segi musikalitas yang dilihat. Kadang-kadang kita tuh jauh. Jadi kayak penonton di sana, Pak, jauh datang di sini. Jadi gak kelihatan sebenarnya wujud aslinya tuh kayak gimana. Lagi ke musikalitas yang kita mainin. Bapak gimana, Pak? Lihat yang seminar yang... Makanya baju yang terlupa, tapi masih tidak. Dan aku selalu WA ke Bapak, Pak. Doain teteh. Aku tuh kalau memang teteh suka pakai baju seksi. Dimintain ke Aumat. Gitu-gitu sih sama Bapak. Makanya kayak misalkan aku lagi tur. Bapak itu pasti doain aku kencang banget. Jadi kayak aku tuh berperang di depan. Bapak tuh kebaik aku di belakang. Jadi aku tuh orangnya kayak berani banget, kan? Kenapa aku tuh kayak berani banget? Karena masih ada Bapak. Jadi ketika aku terperang di depan, Ngaduh... Ibarat kata ngaduh kecerdasan sama orang luar. Bapak tuh nge-backup aku di belakang. Jadi misalkan, aku kalau ada... Wah, aku kayaknya bakal kalah. Tiba-tiba gak tau doa dari Bapak. Aku bisa menangat ya. Walaupun itu saingannya sama luar. Kayak ranking-rankingan DJ, kan aku saingannya sama setiap negara. Tapi aku suka menang. Kayak dominasi yang penting bisa. Makanya bagi orang tua, Jangan suka tidur. Satu malam, Tidur. Jangan. Bapak suka bangun malam buat doain teteh ya? Tidur. Kalau misalkan Bapak sakit, Kalau tidak sakit, Udah enak, Terus dudur semalam, Sampai 7.00. Jadi Bapak kalau misalkan sakit, Dia tuh suka telpon, Eh Bapak gak bisa doain teteh, Teteh, Bapak lagi sakit ini. Gak apa-apa, Bapak sembuh dulu, Baru doain teteh, Doain aku lagi. Buat mulai. Kalau Bapak sih, Udah percaya, Karena aku kalau begitu enggak sendiri. Bisa ada orang, 5 orang, Teteh, Bapa udah merasa kayaknya itu aman, Dan aku selalu di Jokoma, Dengan inca. Atau kalau mau terbang pesawat, Itu udah pasti terponcet, jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya